Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Bungutia Radewi dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk pertemuan yang keempat kita untuk pertemuan yang keempat akan menggunakan PPT yang sama karena materinya juga sama mari sebelum kita membaca memulai pelajaran kita membaca bismillah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim untuk mapelnya produk kreatif dan kewirausahaan kemudian untuk selanjutnya yaitu KIKD nya yang sama yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa kemudian KIKD yang keempat titik 2 yaitu menentukan peluang usaha produk, barang atau jasa kemudian indikatornya yaitu indikator 3.2 dan 4.2 KIKD 3.2 yaitu menyeleksi peluang usaha produk, barang atau jasa dan 4.2 menganalisis peluang usaha produk, barang atau jasa menyimpulkan peluang usaha produk, barang atau jasa untuk KIKD 4.2 yaitu menugaskan peluang usaha produk, barang atau jasa menggambarkan peluang usaha produk, barang, atau jasa kemudian mengklasifikasikan peluang usaha produk, barang, atau jasa kemudian untuk materinya yaitu sama yang pertama tentang pengertian wira usaha wira usaha kalau menurut Joseph Peters itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru yang lain dari yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi kemudian selanjutnya itu apa itu peluang usaha peluang usaha itu dapat digali melalui berbagai usaha dan cara diantaranya dengan membuka mata dan telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru dari lingkungan pengembangan ide-ide dan gagasan baru berdasarkan kondisi yang ada kemudian menciptakan peluang usaha baru berdasarkan informasi dari lingkungan yang pertama yang sumber-sumber potensial peluang yaitu menciptakan produk baru dan berbeda kemudian mengamati pintu peluang kemudian analisis produk dan proses produksi secara mendalam kemudian menaksir biaya awal kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi lanjutnya pemanfaatan peluang usaha yang ada secara kreatif dan inovatif yang pertama dalam hari ini menurut Zimmerer dalam tulisan Suriana ada tujuh langkah proses kreatif yaitu persiapan ada penyidikan ada transformasi ada penetasan ada penerangan ada pengujian ada implementasi ada implementasi atau penerapan kemudian resiko usaha selamat menikmati selamat menikmati